Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar atau desain vetor yang perisi 2024 untuk latihan bagian pembelah teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi seperti ini gambar contohnya untuk kalian yang butuhkan gambar seperti ini nanti saya kasih linknya di facebook ya untuk kalian dodo atau kalian pelajari banyak foto-foto yang lain yang saya bikin tutorial disini oke kita langsung aja disini kita pilih new terus kita pilih yang standar mm seperti ini ke metric ya bisa dilihat template ke metric ke standar mm tinggal kita oke aja terus tinggal lihat gambarnya disini ada tampak depan dan tampak samping dan tampak atas ya menurut kalian yang paling muda itu yang tampak mana nah disini kita yang paling muda itu disini kita akan gunakan yang tampak atas dulu biar lebih cepat ya yang atas seperti ini kita buat disini ada start 2D sketchup terus kita pilih yang bagian ini terus disini kita akan pilih yang bagian segi 4 kita ada panas seperti ininya klik yang bagian yang tengah-tengah disini atau point ya enter yang ini tinggal klik di pas tengah-tengah seperti ini tarik terus tinggal kita lihat ukurannya disini ukurannya sekitar panjangnya itu sekitar 340 kita gunakan di dimension 300 340 mm coba kita lihat lagi terus untuk lebarnya untuk lebarnya 230 230 seperti ini terus tinggal kita lihat lagi gambarnya disini ada gambar apa diameter yang kecil ini diameter 30 disini ada radiusnya nah kita akan bikin dulu coba kita bikin dulu radiusnya disini ada R15 disini menggunakan line terus disini kasih tadi itu kan 15 tulis aja 15 baru ke objek line ininya seperti ini klik dan disini juga klik dan disini juga klik dan disini juga klik dan disini juga klik seperti ini kalau sudah seperti ini tinggal kita close aja yang ini seperti ini oke tinggal kita lanjut lagi ke tahap berikutnya disini kita ada lihat cara jaraknya itu adalah ini jaraknya ya untuk apa untuk ukurannya bukan ukuran disini apa diameter jaraknya disini kan diameter 30 ya kita disini gunakan dulu lingkaran seperti ini dimana aja terus kita gunakan dimension disini kan diameter ya disini dimension 3D nah 3D itu maksudnya diameter ya jadi kita tulis aja sesuaiin langsung disini diameter 30 jadi kita tulis aja 30 mm seperti ini terus untuk jarak kesininya itu tadi itu berapa sekitar sekitar 30 tinggal tulis aja 30 mm yang bagian mana nih yang ini ya bisa dilihat untuk jarak kesininya nah untuk jarak pasti 30 kesini juga pasti 30 ya jadi sama jadi kita bikin ke bagian disini sampai sini juga 30 mm seperti ini ya terus tinggal kita lanjut disini 35 35 atau 30 ini 35 nih 35 30 seperti ini terus tinggal kita ke bagian disininya nah disini juga sama kita akan bikin lagi coba lingkaran seperti ini atau kalau gak mau ribet tinggal kita gunakan disini line kita akan milorin yang bagian disininya seperti ini ini buat garis bantu doang buat milorin ini kita ada milor terus klik bagian disininya mirror line itu buat garis bantu yang seperti ini tinggal kita apply ya posisi udah pindah kesini terus jaraknya disini berapa 280 coba kita lihat dimension apakah pas 200 kita selesai aja 280 oke udah bener tinggal kita cetir aja terus yang bagian kesampingnya sama kita gunakan disini garis bantu gunakan line untuk milorin ke atasnya kita milor kita klik yang bagian disini klik lagi yang satu lagi kalau udah milor line baru klik ke samping sininya tinggal ke apply dan dia udah mindah seperti ini terus tinggal kita lanjut ke bagian disini disini diameter ya diameter gak tau dia belubang gak tau enggak ya kita kasih aja belubang lah ya kasih belubang disini diameter paling kecil itu 90 untuk belubang ke bawahnya maksudnya ya jadi kita disini gunakan lingkaran terus kita dimension dimension tadi itu berapa paling kecilnya itu sekitar 90 diameter 90 seperti ini terus yang bagian ini kita delete aja yang tadi garis bantunya nah kalau udah selesai seperti ini tinggal kita gunakan yang namanya finish screenshot yang bagian disini centang seperti ini terus tinggal kita gunakan disini ekstra kita klik objek sini nah kalau udah bentuk seperti ini tinggal lihat ketebalannya di gambarnya nah ketebalannya ini dimana nah disini ya ketebalannya sekitar 45 nih bisa dilihat ya 45 tinggal disini tulis 45 tinggal oke nah seperti ini hasilnya terus kita lanjut ke bagian yang bagian sini dulu samping dulu yang paling mudah dulu tinggal klik bagian disininya ke disini yang namanya apa nih kontrol sketchup ya biarkan ubah menjadi dua dimensi terus tinggal kita gunakan perintah yang si G4 yang baliknya di sudut top point yang bagian paling atas seperti ini kita klik bagian seperti ininya terus tinggal kita ukur dari jarak ini kan ada 220 nah kalau dibagi dua kita bagi dua aja kita gunakan kalau otor 220 nah 20 ya 20 dibagi 2 sama dengan eh kok dikali 200 120 dibagi 2 sama dengan 110 ya 110 jadi kita akan bagi dulu kita gunakan dimension dari ukuran sini sampai pas tengah titik nih yang hijau ini 110 dan disini juga sama takutnya nggak pas dia nggak pas ya kita gunakan lagi eh mana dimensionnya 110 10 seperti ini terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat untuk ketinggiannya sekitar 15 tinggal kita gunakan disini 15 nah kalau oke seperti ini tinggal kita akan berubangin nah caranya gimana disini masih menggunakan finish ketchup terus disini kita perintah menggunakan ekstra juga bisa kita gunakan ekstra terus kalau pengen disini outputnya kita pindahin ke cut nah dia kan akan membalik seperti ini ya terus tinggalnya berapa tadi itu berapa kalau nggak tahu ukurannya tinggal kita tarik aja panah ininya sampai mentok tinggal kita oke hasilnya seperti ini ya terus tinggal kita lanjut ke bagian atasnya nah kita bikin seperti ininya kita klik dulu bagian disininya menggunakan yang namanya kertas ketchup lagi terus disini kita gunakan ukuran eh ukuran sorry disini lingkaran terus kita lihat diameter berapa disini adalah diameter 120 untuk paling luarnya 120 120 diameter terus kita akan bikin langsung yang bagian disininya nah caranya gimana kita langsung dulu kita gunakan disini segi 4 yang mulai di gimana disini nih yang tengah yang sudut boleh yang sudut aja seperti ini kita bikin nah kita bikin nanti kita ukur terus buat jaraknya dari jarak sini sampai sini berapa kita ukur disini lebarnya berapa lebarnya lebarnya mana lebarnya lebarnya sekitar 18 nah 18 dibagi 2 sama dengan 9 jadi tulisnya disini 9 dan disini juga sama ukuran pastiin ke tengah-tengah ini 9 seperti ini terus kita lihat dari sininya eh sorry disini ketebalannya apa ketinggiannya beda ya guys ya ketinggiannya oke lah gak apa-apa kita langsung aja bikin gak apa-apa nanti bisa ditinggiin kita tinggiin dulu yang bagian disini yang 4 nya ya soalnya kan beda nih ya gak apa-apa masih bisa jadi kita untuk panjangin berapa disini 45 panjangnya kita gunakan dimension disini 45 mm nah terus kita akan banyakin cara yang banyakinnya gimana disini anda akan rontol bisa dilihat klik terus kita klik yang bagian disininya seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal klik ke bagian di mana nih si X nya klik bagian tengah-tengah sini terus jumlah itu tangan tadi 4 tulis aja 4 disini oke kalau udah oke tinggal kita oke dia udah minda ya udah membanyak seperti terus disini kita gunakan project biar tidak ketutup lubang diameter dalamnya gunakan project geometric yang ini klik disini kalau udah kalau udah kuning itu pertanakan udah udah selesai tinggal kita finish sketch up terus tinggal kita extra ini gak usah lebar-lebar ini taruh-taruh-taruh kita klik dulu yang bagian ini dulu ini dulu ini dulu ini dulu terus ini nah terus ketinggiannya kita ngambil dulu yang bagian kecil dulu ya yang ini ya 64 kan beda ya 75 dan 64 kita bikin dulu yang 64 64 oke nah seperti ini ya terus kita lanjut lagi klik lagi disini atau kita klik bisa gak di extra dia kita klik di bagian mana ya kita gunakan project disini biar cepat klik seperti ini terus yang ini klik dan ini klik biar gak gunakan lain lagi nah kalau udah ini juga klik ini klik eh taruh sorry kalau yang luar gak usah di kita gunakan lingkaran soalnya kan posisi ada seperti ini ya kita gunakan dimension ya itu berapa 100 berapa sih keluarnya itu 120 120 nah kalau udah tinggal kita minis kecap kita ekstra yang begini nih nah itu berapa kurangnya itu sekitar 64 75 jadi 10 ya kurangnya itu jadi 10 tinggal tulis aja 10 mm tinggal kita oke seperti ini ya terus tinggal kita bagian pemotongnya nah cara pemotongnya gimana tinggal klik ke bagian disininya kita gunakan disini yang namanya kontes kecap terus kita gunakan disini land seperti ini nah terus disini kita gunakan kalau udah kalau udah selesai kita bisa gunakan project seperti ini biar bisa kepotong tinggal finish tinggal disini ekstra disini kita tarik ke belakang udah cut outputnya tinggal kita oke nah kalau disini sama ya kita akan cepetin aja prosesnya hampir sama hasilnya seperti ini ya bisa dilihat kita rapin lagi coba kita lihat gambarnya takutnya ada kekurangan kalau udah selesai tinggal kita lanjut ke tahap bagian pemwarnaan kita disini ada warnanya atau kita klik yang bagian disininya terus kita ke bagian rumah empetor kita kasih disini sesuai yang kalian mau warnanya kita drag ke bawah bisa cari terus disini bisa kita cari yang warna warna mana nih kita kasih warna disini warna merah atau warna blue kita klik kanan tinggal disini kita blok dulu atau kita blok semuanya kita drag dulu deh kita itu blok dulu ini gambarnya kita klik disini ya otomatis akan minah warnanya oke itu dia guys cara latihan buat atau desi semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga mesti belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dari subtext sampai jumpa kembali